Intro Tim Nasional Indonesia U22 tiba di tanah air usai memenangkan partai final kontra Thailand di SEA Games 2023. Kedatangan skuad Garuda Muda disambut meriah oleh ribuan supporter. Kedatangan Tim Nasional Indonesia U22 di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang disambut hangat oleh ribuan supporter. Selain supporter, beberapa pejabat PSSI pun tampak hadir, salah satunya Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Kepada seluruh masyarakat yang hadir, Zainuddin Amali menyatakan bersyukur Indonesia bisa kembali meraih medali emas sepak bola SEA Games setelah menanti selama 32 tahun. Rebongan Tim Nasional Indonesia yang meraih medali emas setelah penantian panjang selama 32 tahun tiba sekitar pukul 8 malam dan diberikan pengalungan bunga oleh Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia, Zainuddin Amali, beserta jojaran eksko PSSI dan komite eksekutif NOC Indonesia, Indra Gamulya. Selain itu, Zainuddin Amali juga mengapresiasi atas kerja keras, dedikasi, pengabdian, dan prestasi yang telah dibukukan oleh tim Garuda Muda di SEA Games, Kampoja. Tim Nasional Indonesia meraih medali emas dengan rekor tak terkalahkan sepanjang kompetisi dengan memperoleh enam kemenangan dari enam pertandingan. Di final, tim asuhan pelatih Indra itu tampil beringas dengan menekuk Thailand 5-2 selesai melalui babak perpanjangan waktu. Selain medali emas, dua pemain tim Nasional, Fajar Fatur Rahman dan Ramadan Sananta juga menjadi top skor dengan torehan lima gol.